Heeey Amirman Aduh Indri Hei Yuk nyanyi bareng yuk Ada gak ada Tetep apa aja ada Ada gak ada Tetep apa aja ada Ada gak ada Tetep apa aja ada 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 gak ada Tetep apa aja ada Udah gak jaman Sore-sore Keluyuran Mending disini Berjoget sambil Bertendang Ditambah ngobrol Bareng host yang imut Lucu Di Global TV Acaranya pasti seru Ada gak ada Tetep apa aja Ada Ada gak ada Tetep apa aja Ada Ada gak ada Tetep apa aja Ada Ini udah keterlaluan Apa yang keterlaluan? Ini udah keterlaluan semua berantakan dari kok Mas Mas Anak saya diculik ya Loh, loh, loh Saya lagi cari anak saya nih kan Jejaknya CNN ini anak saya nih Ya ampun Ini kalau gitu ini jejaknya siapa nih? Ya makanya Raksasa Kalau ini anak kecil Kalau melihat dari tapak kaki sih Pasti betisnya gede nih Telapaknya, telapaknya bukan betisnya Ini anak gue paling diculik nih Sebetulnya Ini anak kecil Emang punya anak Anaknya hilang Ini kan anak kecil Ini orang besar Anak gue diculik nih Lu ya Gak, gak, gak Anak besar disini kan cuma kita berdua hari ini Anak yang gede kan cuma Om Irfan Tuh kan Ini gerbunek anak gue nih Enggak, kalau diculik sih kita gak nyulik Tuh kan mirip Kalau ini pasti ini Kalau ini pas gue Oh aku tahu Ini pasti Ebi 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 itu pengunakan saya Ebi itu suka iseng Terus Jadi itu sih sepatunya Ebi, jangan-jangan Ebi emang lagi ngajak main siena ya? Oh gitu. Oh ini Man, ternyata ada pesen di kamarnya Ebi katanya lagi main sama anaknya. Makanya tadi anaknya kesini. Enggak-enggak, Ebi baik. Rumah gue disini, di belakang gardu listrik disini. Oh iya bawa sutet ya? Iya, iya bawa sutet. Set trombong gue. Ini kan gardu listrik. Ada mesjid disitu. Ini gardu listrik, belakangnya kan kali. Ini mesjid kan? Betul. Sebelah sini kan ada pos ansip. Nah itu kejauhan. Nah kenapa ilmu kelasin sama-sama? Mau gue sini dua rumah dari sini. Oh deket, warga baru. Warga baru. Oh apa kabar? Baru kenalan maksud ya? Oh iya iya iya. Ini sih Ben. Iya nih Irfan kan? Iya betul. Udah kenalin nih Ben nih. Bunga nyangka temenan sama artis gue. Halo Ben apa kabar? Seinanya lagi mana sama Ebi? Ben, aman-aman. Ben disini aja ngobrol dulu ya. Kalau masuk nggak ada, ngobrol. Ayo, Ben bisa apa nih? Ada, ada, ada. Maaf ya. Ini berantakan, maaf emang kalau punya anak. Nanti aku beresin, ngobrol aja ngobrol. Nanti aku beresin, ngobrol aja ngobrol. Nanti aku beresin, ngobrol aja ngobrol. Nanti nggak apa-apa ke hidup gue. Oh, rumah papa udah curang. Emang berantakan banget ya Om? Nggak, ntar ya. Eh, Sienna emang berapa tahun sih umurnya? Sienna 2 tahun. Bentar, Jan. Februari, Maret, April, Juni, Juli, Agustus, September. Nggak usah ditunuh dari Februari, Februari lahir. Sekarang Oktober. 2 tahun 9 bulan maksudnya. Mau 3 bulan. Mau 3 tahun. Mau tahun 3 tahun. 3 tahun. 2 tahun 9 bulan. Maaf ya. Maaf ya. Maaf ya. Maaf, anaknya banyak soalnya. Maaf, namanya juga udah mengincak 40. Oh, iya bener. Jadi mau 3 tahun usia anaknya. Ini sebetulnya kalau ngobrol sama Ben Kasafadri itu sebuah rekor loh. Kenapa? Maaf ya. Ada sebuah perpisahan, tapi anaknya itu hak aswa anaknya itu oleh sang bapak. Biasanya kalau di bawah lima mata itu selalu ibunya. 17 tahun. Kok bisa ya? Ehm, kok bisa ya mungkin ada beberapa hal mungkin yang sudah ditutup pada saat hal itu tahun lalu selesai. Ya sudah lah di situ. Cuma buat aku sendiri mungkin juga yang sama Caca aku sering ngobrolin mungkin bukan siapa yang mengasuh dan segala macem udah bukan suatu hal yang dibicarakan lah. Kita udah melewati hal itu. Tetep anak kalian ya. Tetep yang sekarang kita fokuskan adalah Sienna ini mau kita besarkan dengan cara yang seperti apa aja. Karena anak harus tetap punya hak untuk mendapatkan kasih sayang dari dua tuh. Ayah dan ibunya. Betul. Jadi kalau misalkan dibilang aku membesarkan sendiri aku juga mungkin kurang setuju. Karena aku memang membesarkannya bareng sama Caca juga. Walaupun sudah tidak serumah. Sebarang gimana sih? Ya berdiskusi dengan dia. Misalkan kayak Sienna kemarin mau sekolah aku tetap diskusi dengan dia. Terus habis itu nanti Sienna misalkan mau pindah sekolah pasti aku diskusi dengan dia. Terus habis itu makanan segala macem gitu. Loh Bo sebenernya mah itu gak pisah ya jatohnya ya. Komunikasi tampak lebih lancar loh. Ya kan berusaha untuk. Soalnya buat Sienna sendiri kan yang penting kita bisa menjalin komunikasi yang baik. Itu yang kita ingin tunjukkan kepada anak bahwa mungkin keadaannya dia juga belum mengerti. Tapi dia sudah tahu bahwa tidak tinggal di rumah. Tapi kan anak bisa melihat orang tuanya punya effort untuk menjalin komunikasi yang baik. Sienna pernah nanya enggak? Makanya mama atau apa? Ayah sama ibu. Ayah ibu nanya enggak? Ayah ibu mana pernah enggak? Udah mulai sih udah mulai bertanyaan. Oh oh memang oh oh. Cuman ya itu makanya pada saat kemarin apa namanya itu semua ya tahun lalu terjadi apa segala macem. Orang banyak membicarakan kenapa-kenapa. Buat aku sendiri yang lebih dipikirkan adalah nanti pada saat pertanyaan-pertanyaan itu muncul kita memberikan jawaban untuk apa. Karena buat anak sendiri kan ya ini kenyataannya tapi dia bisa mengartikannya dengan suatu hal yang mungkin bisa menjadi dia manusia yang lebih baik. Karena banyak juga mungkin yang orang tua berpisah anaknya menjadi orang-orang hebat. Enggak selamanya korban pertanyaan itu adalah broken home. Bahkan kadang-kadang ada yang lengkap pun broken home. Bisa jadi ya begitulah. Tapi sekarang kan berarti udah mulai nanya-nanya. Bagaimana cara menjelaskannya? Apa tahap pertamanya apa yang dikasih tahu? Jadi emang yang sekarang prinsip aku sendiri ya. Prinsip aku sendiri aku enggak mau mengurangi dan tidak mau melebihkan. Artinya enggak mau mengurangi apa yang sudah menjadi kenyataan dan tidak mau melebihkan. Apa yang mungkin dia belum perlu tahu dalam arti. Kalau dia belum bertanya kita enggak jawab. Tapi kalau dia tanya apa namanya. Ibu mana gitu ya. Misalkan abis ketemu terus pulang kemana ya pulang karena ayah sama ibu enggak tinggal se rumah. Itu aja sih. Ada itu enggak sih dalam tujuh hari ini pembagian waktu karena kita pernah ngobrol dengan bukan sama Caca. Kemarin itu siapa ya? Kemarin Tessa Kaunang. Tessa Kaunang. Itu ada kesempatannya cuma Sabtu dan Minggu. Cuma Sabtu aja. Oke. Ada kesempatan gitu gak sih? Mungkin secara garis besar aku banyak kali mungkin aku enggak perlu, misalnya terlalu di-share apa namanya lebih banyak gitu. Cuman kalau misalkan ditanya kenapa Sienna ada di sini dan ada di sana mungkin penting buat anak seumur Sienna itu kan di Golden Age sampai umur 10. Dia juga perlu tahu jati dirinya bahwa dia rumahnya di mana kan. Kalau dia terlalu banyak pindah juga mungkin bingung. Jadi kebanyakan sama ayahnya. Nah sekarang lebih banyak sama aku gitu. Cuman aku tetap selalu apa namanya membuka kesempatan karena aku juga sadar betul bahwa ya anak perlu apa namanya sangat perlu kedua orang tuanya. Dalam seminggu pasti ada ketemu mama ibunya enggak? Sebisa mungkin menyeluangkan waktu bisa ketemu. Komunikasinya tapi gak lewat media sosial lagi ya? Enggak. Kita kan baca itu lewat PET ya? Makasih Kakak Irkan sekali aja waktu itu. Helpless pak helpless. Aku juga bacanya dari PET kan waktu itu. Ya iya benar. Yang nunggu di depan rumah. Ya iya benar. Abis nunggu waktu itu lewat mana akhirnya yaudahlah tapi ternyata ya. Tapi ini cara padahal. Pat kan circle kan deket kan ternyata. Sayangnya PET singkel singkelnya rumpi semua. Iya benar. Emang circle sih abis itu ya diomongin di sebalik juga gitu. Ya berusaha makanya pada saat itu belajar. Makasih Irkan. Sama-sama lo Ben. Ini pelajaran ingetin. Ini bantel boleh ya? Boleh 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 boleh. Gak bisa juga kok. Maksudnya tapi dari situ belajar. Belajar ya sosial media bisa menjadi alat komunikasi yang baik tapi juga bisa menjadi bumerang. Makanya kan kita belajar di. Ya mungkin niatnya pada saat itu mencari menyambungkan komunikasi. Menghubungkan komunikasi yang terputus gitu kan Pak. Gue tau di otak Ben tuh maksudnya gini ya. Semua orang tuh pernah melakukan sebuah kebodohan ya. Anggap aja ini kebodohan dong berarti. Ngerasa gitu gak? Apa? Ngerasa itu. Bodoh banget tuh. Tapi ya orang namanya jatuh cinta. Ya cinta pada anak, cinta sama pasangan. Bisa melakukan hal-hal bodoh. Ya gue kalau misalkan saat itu sih ya. Clueless, helpless ya gak tau lagi. Saat itu begitu. Tapi ternyata. Tapi ternyata. Berefek. Maksudnya ada komunikasi. Tidak aja dia ada komunikasi. Tapi ya. Ya sudah lah sekarang kita kan. Mungkin semua yang terjadi itu kan. Satu hal. Oh satu hal. Pada saat kita mempunyai masalah. Yang paling bener adalah bukan masalah itu sendiri. Tapi bagaimana kita melihat masalah itu kan. Nah setelah kita mendapatkan masalah. Outcome nya kita menjadi orang yang seperti apa. Apakah kita menjadi orang yang lebih buruk atau menjadi orang yang lebih baik. Nah sekarang ada tanggung jawab membesarkan Sienna. Ya tanggung jawabnya lebih besar di ayahnya lah ya. Lebih besar lah partinya. Itu yang menyebabkan kamu sekarang kayaknya sibuk banget. Stripping. Siaran. Betul. Ya apa ya. Apa aja sih dikerjain yang penting jadi susu gitu kan. Makanya jadi susu. Jadi susu. Kata lain dengan nafkah buat anak. Ya gitu. Maksudnya gue sama Sienna bercandanya gitu. Misalkan. Dia nanya ayah mau kemana gitu. Mau kerja. Ayah kerja ngapain. Cari uang. Cari uang buat beli susu. Makanya kalau nanya sama dia. Nah ayah kemana. Ayah lagi cari susu. Gitu kata Sienna. Maksudnya lagi nyari. Oh. Tau ya deh di peternakan sapi. Sapi ya. Siapa tau gue punya peternakan sapi kan. Sapi ya. Iya kan gue punya peternakan sapi. Siapa tau. Merah maksudnya merah kan. Iya bener. Terus kalau kesibuk syuting. Sibuk kerja. Waktu buat anaknya gimana Be? Ada. Makanya nih gue juga lagi memprioritaskan. Ada beberapa kerjaan mungkin. Gue sekarang kayak kegiatan yang diluar. Yang bener-bener gak penting. Gue bener-bener gak pergi. Jadi gue bener-bener sekarang memilih. Even kayak nonton aja. Gue sering banget. Ada beberapa film di bioskop. Gue gak tonton karena. Padahal lu adalah itu banget kan. Gue penggemar film banget. Tapi gue gak banyak film gue kelewat. Karena buat gue. Daripada gue nonton. Dengan gue habiskan waktu sama anak. Dan selesai kesibukannya dia sempetin ke ada-ada aja loh luar biasa. Thank you. Aku juga senang diundang sama ada-ada aja. Ben ini kan tadi Om Irfan bilang. Kalau misalnya dia semua kerjaan sekarang diambil demi anaknya. Nah sekarang ini dia ternyata lagi syuting sinetron stripping. Jadi Duda anak satu. Nih diri lu apa gimana sih? Emang lu mencari karakter yang pas banget sama kehidupan lu atau gimana? Enggak gak. Jadi karakter Fauzi ini, karakter Oji ini yang gue pegang ini udah 2-3 tahun lah. Jadi emang sebelum gue pisah juga gue udah. Jangan-jangan kehidupan nyata terinspirasi dari sinetron. Biasanya itu sinetron ngikutin kehidupan nyata kan. Jadi sinetron ini kan memang ceritanya sangat merakyat lagi. Jadi kalau penulisnya bilang ini seperti lo nonton tetangga lo gitu kan. Tukang haji naik bubur ya? Tukang bubur naik harli. Kok kaya soalnya tukang bubur ya? Panjang soalnya. Tukang haji naik bubur. Tukang haji naik bubur. Jadi si karakternya ini kita kan sering diskusi dengan penulis dan segala macem gitu. Sampai ada cerita. Ya ini kebutuhan cerita karena pemain lawannya, perempuannya aslinya hamil dan harus ngurus anak. Itu anak pertama yang baru lahir akhirnya harus dibikin hilang gitu. Akhirnya diskusi segala macem ya idenya dibikin meninggal. Pada saat baru anaknya masih bayi. Jadi lucu sih emang karakter itu ya. Tapi ya itu meninggal secara fisik. Kalau ini meninggal dalam rasa. Oh Mirvan. Tunggu tunggu tunggu. Yang tadi di sinetron. Di sinetron meninggal secara fisik. Itu meninggal secara rasa. Emang bener udah mati banget rasanya. Ayo itu aja. Rasa itu selalu ada guys. Ayo. Kalau misalnya ya. Nggak ibaratnya. Lo taruh dalam kotak. Lo tutup. Lo jadiin panjangan jadi satu hal yang lo liat. Membuat lo tersenyum kan gitu. Soalnya kan saat kanan. Bukan lagi. Bukan begitu. Itu. Karena ada hal-hal yang nggak bisa hilang. Itu aja sih gitu. Masa lalu itu bukan berarti harus dikubur hilang. Boleh biarin membayangkan diri di belakang kita. Lihat sekali-kali nggak apa-apa. Seperti spion. Itu udah sering ngomongin. Ini seperti pelajaran. Seperti pelajaran sejarah di sekolah. Pelajaran sejarah kan lo pelajarin terus kan. Tapi nggak perlu diulang dong. Tapi kalau yang manis kenapa? Terus. 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 Ampun. Ampun. Oke. Kedepannya Sienna tuh pengen dijadiin apa sih? Si Sienna. Gue pengen kalau gue sendiri gue pengen liat Sienna bahagia sih. Maksudnya dia deserve. Dia deserve untuk apa namanya. Dia deserve untuk bahagia. Dia deserve jadi hebat. Dia deserve menjadi anak yang baik. Terus abis itu dicintain orang-orang sekitarnya. Karena itu juga satu hal yang setiap abis sholat selalu gue doain buat anak gue gitu. Apapun itu kalau orang bilang anaknya mau jadi artis ya. Anaknya mau jadi ini, mau jadi ini. Apapun ya. Gue pengen dia jadi anak yang bisa melakukan sesuatu hal yang membuat dia bahagia. Yang gue kenal dari band ini ada. Band itu kan. Orangnya tuh gaul banget. Terus sekolahnya juga bagus. Tapi dia tuh tetap humble. Dia tetap bisa. Semua kalangan dia bisa nyambung. Itu diajarkan juga ke Sienna. Iya sih Sienna. Ya gue ngeliat Sienna. Sama semua orang bisa main. Terus abis itu juga gue ga milih-milih kegiatannya dia yang kayak gimana. Jadi dia mau main di rumah ada anaknya mbak gue. Ada siapapun. Bergaul dengan siapapun ya. Pengajian segala macam. Dia bisa main sama siapa aja. Karena itu yakin bahwa didikan seperti itu diawali dari keluarga. Orang tua memegang peranan penting ya. Sekarang kita juga bisa hadir disini. Bisa menjadi siapa. Itu kan semuanya berdasarkan kita bergaul dengan baik. Dan di kenalan baik semua-semua. Betul. Kalau Sienna pernah bertanya ibu mana? Jawab aja. Terus? Kalau gue nanya ke lu. Ibunya mau jadi siapa? Ada calon ibu pengganti Sienna ga? Sesat lagi jangan kemana-mana. Tetap ada aja. Kita berhasil ini yuk. Tidak ada aja. Tidak ada aja. Tidak ada aja. Tidak ada aja. Tidak ada. Ben. Apa? Lupa lagi tadi judul lagunya apa ya? Let's dance bersama-sama. Let's dance together bersama-sama. Siapa yang nyanyi lupa lagi? Yang nyanyi adalah... Iis Dahlia sama... Bukan, bukan, bukan. Itu versi dangdutnya. Let's dance together itu siapa ya? Siapa? Black IT. AA sih ada-ada aja. Bukan. BBB kali ya atau CCC ya? Ohhhohhoh, makasih. BBB ya? BBB tu siapa aja kan? Lu gaau musik lu juga. Ya, ya, ya. BBB tu siapa aja sih? Dimas Bek. Terus? Chelsea Olivia. Kok nomor satunya Dimas Bek aneh banget terus dimas Bek. Chelsea Olivia. Terus? Siapa lagi ya? Raffi. Raffi. Ayusita? Ayusita, yang ternya siapa? Oh save the best for less, Bella. Oke, tampaknya Ben kurang jujur dengan perasaannya. Kita akan sungguh minuman, ini gelasnya sih biasa. Tapi airnya luar biasa. Karena ini adalah air kejujuran. Dan Ben minum air kejujurannya. Minum, silahkan. Jangan alasan puasa ya. Kan kayak di lounge-lounge gitu. Oh wine kali. Berapa banyak? Semampunya. Minumlah jika mampu. Biasanya gue kalau diramal, abis ini gue sembur ke mukanya bukan? Sembur dong Ben. Lu bukan sembur. Sembur, semprul. Ben Kasyavani telah meminum air kejujuran dan setiap tetes yang masuk ke raga. Ben Kasyavani akan menghasilkan kalimat-kalimat penuh dengan kejujuran. Ini istroterapi nih kayaknya. Oke. Ben Kasyavani. Suka kangen sama Marsyanda? Dikit. Dikit? Kangennya kangen apa tuh yang dikitnya tuh? Ya keluarga. Lebih ke Siena sih. Ya Siena main sama ibunya lengkap gitu pasti ya kangen lah. Emang pernah dulu main sama Siena lengkap? Ya iyalah sama ibunya dulu waktu masih bareng kan kita selalu bareng-bareng. Gak pernah diulang lagi? Pernah kalo ketemu kan kita selalu bareng-bareng. Ya kebersamaan mungkin bukan hanya present sebagai seorang istri. Cuman ya kebersamaan keluarga pasti kan semua orang pengen kan gitu. Caca tuh cerdas ya? Oke apa? Caca tuh cerdas ya? Cerdas sebenernya. Cantik. Ya cantik. Ekspresif. Nurunin ke anak ya kan? Ekspresif juga. Ekspresif juga. Sangat. Emang anak lu nurunin Caca juga? Siena sekarang tuh kayak Caca waktu kecil kan bentuknya. Suka bikin video gitu? Iya dong. Masa anak kecil gak punya video? Masa anak-anaknya gak punya video? Gak bikin video sendiri. Makan tuh. Enggalah. Enggalah. Enggalah gitu. Gue kenal Marsanda tuh Marsanda masih kecil gue sampe takjub. Ih cantik banget. Emang cantik banget ya gue. Cantik. Lu suka Marsanda dulu apanya sih? Suka apa ya Caca? Dia.. Ya dia.. Dia.. Perhatian sih. Perhatian. Terus? Cantiknya ya? Iya cantik pasti. Pinter. Kok gue terus yang ngomong? Makanya gue ngapain gue ngomong banyak. Apalagi? Kan gue jujur, gue jawab jujur. Apalagi ya sudah. Sudah lupa atau gimana sih? Ya berusaha untuk move on lah maksudnya sekarang. Jadi mau dilupakan Caca? Dilupakan sih kayaknya enggak ya. Lebih ya berjalan ke arah masing-masing aja gitu. Band ini termasuk orang yang pernah berdampingan dengan Marsanda. Hebat. Maksudnya karena ada laki-laki yang kuat dan hebat untuk mendampingi seorang Marsanda yang begitu banyak idenya dan lain-lain. Marsanda pernah bintang tamu disini dan gue juga takjub. Ini anak pinter banget, jenius banget. Dan lo juga mengalami perubahan metamorfosi dari... Kupompong menjadi kupu-kupu ya? Betul. Dari seorang Marsanda. Oke. Lo menikmati Marsanda di pase yang mana? Menikmati? Maksudnya kagum dan ya gitu. Menikmati maksudnya seneng. Ya dari pertama gue ketemu sampai terakhir gue udah gak sama dia ya. Ya terus kita kan bersyukur sama yang Tuhan kasih kan. Pasangan itu kan rezeki yang Allah kasih buat kita kan. Melihat Marsanda sekarang kecewa atau? Gak sih? Gue udah gak melihat, sudah tidak melihat hal yang negatif-negatif. Karena dengan bisa melihat orang dari sisi positif membuat kita jadi positif. Dan sekarang positif gue bukan buat diri gue sendiri. Karena kalau gue positif, anak gue juga akan menjadi positif. Itu yang gue gak mau tularkan negatifnya ke anak gue. Eh ke Marsanda suka ngasih masukan gitu-gitu gak sih? Apa? Ngasih masukan. Selain tadi ngobrol di sisi tentang anak. Tentang karir masing-masing, Ca. Lu mendingan kan sekarang lagi main drum, kota dan lain-lain. Eh tau gak sih Ca-Ca lagi main drum? Enggak sih gak, gak tau. Ih gue aja tau. Terus? Gue gak nanya-nanya kayak lu. Kalau lu kan kepo banget. Jadi kepo banget nih. Pagi yang tau. Ya kan? Ya ngobrol. Karena gue biasa menempatkannya sebagai temen sih. Jadi gue ngobrol cerita apa aja yang kerjaan apa. Dia juga kadang suka cerita. Kadang gue nanya. Dia kan gadget-gadget gitu. Kalo nusan gadget gue suka nanya sama dia ini gimana-gimana gitu. Jadi ya. Eh Ca-Ca tuh lagi dapet sama siapa ya? Sama Egi ketemu. Cie kepot. Cie kepot. Ya cerita lah kan kita kayak temen. Dia cerita? Ya cerita. Misalkan apa namanya. Salaham Regi gitu cerita aja. Oh gitu? Biasa aja gue menempatkan diri jadi kayak gak bukan satu hal yang apa gitu. Terus lu langsungin cerita loudiasin ga bela dong omor Ji? Enggak lah. Enggak? Enggak lah. Kan gak deket soalnya. Ca-ca aja udah ada pengganti. Iya. Lo salah tingkah sih? Lumayan sih. Gue males tanya gue yang gue gak bisa jawab gitu. Kata harus jujur. Iya bener-bener. Ca-ca udah punya pengganti? Gue belum. Kenapa? Ca-in dong. Bela kemarin katanya? Ya enggak. Bukan. Apa kurangnya dari Bela? Gak tau. Gue gak terlalu suka. Gue gak terlalu suka. Yang gak suka dari Bela apa coba? Cantik. Muslimah. Karir bagus. Baik. Ya maksudnya ya sudah terus gitu kan. Apa yang enggak? Yang bikin... Enggak apa? Yang bikin ilfil? Enggak ilfil. Enggak ilfil. Apa sih? Ya enggak aja. Ya bukan enggak. Maksudnya emang ternyata memang tidak gitu. Tidak deket juga gitu. Kan ini juga beda. Gimana sih? Itu deh pokoknya. Beda apa sih? Ya dia dimana gue dimana gue juga gak. Gitu deh Van! Bisa ada gosip itu kenapa tiba-tiba? Ya lagi ada acara. Ya masih bareng. Ada handuk ya gue keringetan ya. Enggak enggak. Lagi ada acara. Ada Ilay Lambang, ada Ben, ada Bela. Terus abis itu di foto, dimasukin di Instagram. Kenapa yang gosipin lu sama Bela doang ya? Enggak tau mas. Kenapa gak lu sama Indra kek? Ya makanya itu dia pertanyaan gue. Lu juga bawain acara sama Indra. Pernah digosipin gak sama Indra? Enggak lah. Lu lebih lama sama Indra. Oh iya bener-bener. Bukan tipe gue. Oh gitu. Lu juga kayaknya bukan tipe dia. Nah itu dia. Oke Bela. Terus akhirnya muncul gosip itu. Iya akhirnya munculnya biasa kan. Seneng gak atau enggak? Netizen. Hah? Digosipin gitu lebih ke seneng atau bete? Seneng-seneng aja sih sejujurnya. Seneng-seneng aja lah. Terus kenapa gak jadiin kenyataan? Ya gak tau. Belanya jual mahal ya? Gak tau juga. Gak tau sih gak nanya harganya berapa sih. Hei anak aja. Ya bukan karena jual mahal. Oh iya bener-bener. Gak nyoba juga gitu. Gak ada usaha sama sekali. Tapi pernah ngebahas berdua. Ini kita digosipin nih. Iya nih. Enggak. Sebegitunya. Iya. Emang tipe lu kayak gimana sih? Tipe gue. Iya. Tipe gue. Gak ada mirip Marsanda juga. Ketika buka jubah perubatan merah. Ah. Tipe gue. Sekarang gue gak punya tipe sih. Gue suka... Gue gak tau tipenya seperti apa. Tapi kalo ngeliat dari The Access. Sebelum-sebelumnya. The Access banyak banget. Seorang yang kecil. Demantans. Demantans gitu. Biasanya kecil-kecil orangnya. Nyinyinyu gitu. Hah? Kecil-kecil. Biasanya. Tapi gue gak tau. Biasanya gue mungkin tertarik dengan cowoknya seperti itu. Ya koleksi gue Indri gede. Apanya? Padangnya gede banget. Lagi isi? Oh jadi harus kecil-kecil. Lagi isi. Indri lu lagi isi? Terus aja Irfan. Eh tadi lu. Jadi lu ngeliat air kecil-kecil. Kok liat fisik sih? Loh enggak. Biasanya tipis secara appearance gitu loh. Tapi kalo orangnya ya bermacam-macam karakter. Tapi kalo secara fisik kita gak bilang apa. Cuma biasanya begitu. Bella gimana kurang kecilnya. Imut-imut, unyu-unyu. Oke. Ya gitu deh pokoknya. Ya begitu tapi enggak. Gitu aja. Pasti kalo gue bilang enggak gak suka kan gak mungkin banget. Siapa coba yang gak suka sama Bella? Semua berdasarkan hati. Betul. Bukan gak nyaman ya. Belum tau nyaman gaknya ya. Belum tau. Gue gak mendapatkan diri. Enggak juga sih. Enggak tau juga. Enggak tau kan gue gak berusaha mencoba lebih jauh. Maaf ya Bella. Atau emang lu gak niat nyari dulu? Gue seternya percaya dalam stage ini. Kan gue baru setahun nih single. Dalam stage. Dalam stage ini. Dalam stage ini gue percaya kalo misalkan emang mau kasih. Dia akan kasih depan mata gue gitu. Dan akan chemistry dan semua itu akan jadi fluid gitu ya. Gak ngeliat kapan gimana bisa kapanpun ada. Jadi gak pernah lelah mencari wanita. Aku adalah lelaki yang tak pernah lelah mencari wanita. Aku. Bila nanti esok hari. Ku temukan dirimu bahagia. Isinkan aku tipikan bisa cinta kita samanya. Aku kurang mungil apa sih. Kan Ben nyarinya yang mungil. Aku bisa mungil. Iya. Aku. Aku nyari yang mungil dan belum nikah tau. Oh iya. Emang kenapa sih kalo belum nikah? Eh kalo udah nikah? Ya mikir aja sendiri. Ceritanya. Bella aja belum nikah. Kenapa gak dikawinin? Oh iya. Terus Grace. Terus. Om om om. Aku mau nanya deh. Aku mau nanya. Aku mau nanya. Om Ben. Om Ben. Om Ben. Om Ben tuh Ben contoh. Ben. Kenapa sih tadi pas ditanya di akhir kejujuran. Panik gitu. Iya. Kita kok soalnya jawab lah. Eh emang kan gue pengen berusaha. Berarti ada rasa dong. Gue kan. Gue kan. Berusaha. Mau jujur. Jangan-jangan. Bella kan emang belum nikah. Oh my god. Janjang Bella emang udah punya ya? Ada coel lain. Gak tau gue. Bella udah punya pacar. Masih pacar gak apa-apa kalian. Udah lah. Kau jodoh malah kemana ya? Dia itu kan gak mau sama yang udah punya suami. Kalo pacar doang janur kuningnya belum melengkung. Masih. Iya bener. Iya bener. Ya tapi. Cukup Grace. Cukup. Kalo orang tuh kalo ditanya gak ada apa-apa harusnya gak panik ya. Kenapa pada panik ya? Iya iya. Mungkin ada rasa tapi ada yang menghalangi. Iya kenapa sih? Mungkin. Biar lo berhijab, cantik, imut. Eh air kejujuran masih ada gak sih? Ada, ada om. Ini beresin dulu lah pak. Eh. Air kejujuran. Emang kau gak enak. Tante. Eh eh. Tante. Kok merinding sih? Eh. Tepat. Eh. Ini, nih, nih. Eh. Kayak ada yang ber-desis di sini dia. Emang gak liat? Enggak. Eh. Kok om ini mah bisa lihat? Aku tuh jalan lembus jalan. Coba sini, aku liat nih ya. Ini? Kok memang bisa liat? Kok memang bisa liat? Aduh. Kayaknya udah dimiliki apa sih? Om Irfan, saya mau nanya. Kemarin waktu beli rumah ini, udah selamatan bilang disini? Belum. Tuh kan, pasti penunggu tanah ini yang dateng. Ini ga liat sebenernya. Wah. Masa ga liat Ariel sih? Si Ariel. Ini, nanti aku liat. Aku ga liat. Tuh, 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 tangannya diambil. Oh, gua ga ketarik-tarik sih? Gua yakin nih perempuan cuma dinikahin doang, ga dikawinin. Senungnya dalam hatimu Kalau beristri duang Sebagai dunia Mereka yang punya Kepada istri tua Dan bersayang padamu Kepada istri muda I say I love you Duduk, duduk. Duduk, duduk. Duduk, duduk. Apa kabar? Ya, bersayang. Alhamdulillah. Oh, Mirfan. Duduk. Oh, Mirfan tau ga? Kenapa? Yang baru dateng itu yang omarsanda dulu. Dari tadi ketuker bintang tamunya. Sebentar, sebentar. Bandingkan yang benar. Yang mana? Yang omarsanda. Lo jangan fitnah. Orang gua omar puah. Coba. Duduk, duduk. Duduk kedua. Oh, Mirfan. Aku punya hadiah om. Sebentar. Aku punya hadiah buat om Kiwil. Eh, Maggie ga ada kan? Maggie. Maggie kemaren kesini. Lu katanya mau dateng. Kenapa lu ga dateng kemaren? Itu masalahnya. Katanya lu takut. Kalo sampe gua dateng. Kemudian lu ngeliat. Jadi gitu. Lu bakal ga mau kawin. Kenapa? Trauma. Akan ada perang dunia. Oh, tidak. Tapi, tapi, tapi. Bandingkan yang benar. Liat. Ada Ben, Kak Savani. Ada Kiwil. Ben kurang apa. Wah, Kiwil lebih apa. Ini pelajaran buat semuanya. Apa itu? Ganteng ga penting. Yang penting. Cakep ga penting. Yang penting. Handsome juga ga penting. Yang penting. Jelek membuktikan. Ini gede banget loh Tante. Jadi. Bandingkan kembali yang benar. Om. Ini satu aja ga bisa dipertahankan. Ini dua. Wah. Gitu loh Bang. Sebenernya. Satu kali Bang. Kemarin. Pas Mbak Maggie kita undang kesini. Itu sebenernya Om Kiwil tuh harusnya ada. Oh gitu. Terus. Dia ga berani dateng. Takut ketemu sama bini mudahnya. Lebih tepatnya bukan ga berani dateng. Om Kiwil ga berani unjuk gigi. Udah kan. Udah. Udah. Gak usah unjuk gigi. Gua main kem juga bertau. Udah Om Kiwil. Kita lihat tayangan yang kemarin ya. Yang kapan kita lihat bersama India. Mas Kiwil mau cari istri ketiga. Ya kan dia kalau ngomong gitu istri saya tidak melulu ngomongnya sebal banget gue. Sip-sipannya tuh gimana sih aturannya. Suka-suka Mas Kiwil. Dalam seminggu tujuh hari? Iya. Berapa hari di kamu, berapa hari di rumah? Waktu itu planningnya. Tiga hari di rumah Mbak Rwema. Tiga hari di rumah aku. Dan satu hari free day nya dia gitu. Tapi itu tidak terlaksana. Jadi cuma. Ya cuma ngomong doa. Murni antara aku dan. Antara Kiwil dan Maggie siapa yang pengen bercerai, siapa yang pengen mempertahankan sekarang? Aku yang pengen pisah banget. Mas Kiwil yang ingin mempertahankan sekali. Satu sampai sepuluh perasaan kamu untuk Mas Kiwil. Tersisa berapa? Lima. Masih ada harapan berarti ya? Lima. Lima. Karena dia bapaknya anak-anak itu aja deh. Dan anak-anak sayang sama bapaknya udah. Tadi nonton video itu sampai nge-charge tuh. Nangis Bu, nangis. Nangis. Gue nonton bini gue. Bukan kuliner kalau kuliner. Oh masih bini ya? Masih. Masih. Masih istri. Mama. Yang kedua mama yang pertama? Bunda. Bunda. Panggilannya mama ke ini papa? Ya papa lah. Masa om? Bunda? Bunda ayah? Ayah. Ayah. Bunda. Papa. Mama. Kira-kira yang ketiga mau ngapain apa? Umi. Abi. Itu paling gak demen deh. Kenapa? Itu kalau misalnya gue udah dua nih. Ada yang nawarin lagi gue paling gak demen. Kan kasian yang ini. Iya bener. Yang satu kehabisan ini kelebihan. Oper lah. Oper lah. Oper. Oper kredit. Itu katanya Maggie pengen banget pisah. Sementara Mas Kiwil pengen banget gak pisah. Iya. Dari udah lama lah. Ini adalah perceraian yang kedua untuk Maggie ya? Yang kedua. Untuk pernikahan kedua. Ya pernikahan yang kedua. Pernikahan kedua. Sebenernya sih gini. Kalau konsepnya. Karena Maggie. Gue kan dari dulu gak pernah mau ceraiin Maggie ya. Sampai. Maggie minta nikah ulang. Nikah ulang itu dalam arti kata. Dia pengen. Pengen sekali pernikahan itu. Sakral. Dan disaksikan oleh semua keluarga. Dan kita semua keluarga dateng. Dilakukan lagi. Dilakukan yang kedua. Dengan janji katanya. Maaf ya. Isi yang pertama. Burohima katanya. Gak akan ada lagi. Tapi tiba-tiba udah menikah ya ada lagi. Jadinya Maggie. Sebenernya prosesnya sih gak gitu ya. Gak begitu amat maksudnya. Kan dari dulu kan gue udah bilang sama Maggie bahwa. Gue tuh orang yang gak pernah bisa menceraikan istri gitu loh. Jangan berpikir sepihak dengan keinginan. Oh hati gue pengen begini. Enggak gitu loh. Yang pasti tuh. Dari dulu gak ada keinginan gue untuk bercerai dengan kedua istri gue. Lebih cinta mana sih yang pertama apa yang kedua? Relatif lah. Kau suruh milih? Kalau gue kan gak ada pilihan. Gue ambil dua-duanya. Suruh milih. Hah? Sekarang lu dikasih hadiah nih. Ada TV ada mobil. Kalau gue gak ambil dua-duanya. Ya mobil lah. Hah? Ya kalau gak ada TVnya. Mobil gak ada TVnya gimana nih? Ya gak usah. Ya gak enak kan ke mobilnya. Makanya itu harus ada kombinasinya lah. Yang mobil Bu Rohima atau Maggie? Perumpamaan nih mobil sama TV ya? Mobil dulu mbak. Maggie. Maggie yang mobil. Karena lu kasih mobil. Untung mobil sama TV bukan mobil sama mobil aja ya. Jadi Maggie tuh mobil. Karena Bapak kasih mobil. Karena dulu pas menikah pertama masih punya TV aja. Pas udah kaya baru mobil. Dulu gue menikah dengan Maggie. Menikah dengan Rohima tuh belum punya apa-apa. Kok mau mereka? Hah? Kok mau? Makanya belajar lah dengan saya. Jadi ibarat kalau dia naik mobil gue sekarang naik OJ kali ya. Sama kan lu. Gue tanya sama Ben. Waktu menikah punya apa? Gak punya apa-apa. Gak punya apa-apa. Ketika sudah menikah dia akan punya apa-apa. Karena rezekinya bareng-bareng. Makanya lu doa istri kan adalah rejeki. Berarti lu makin banyak istri makin banyak rejeki. Itu. Iya, iya, iya. Makanya gue saranin sama lu. Kalau pengen banyak rejeki. Doain laki lu. Supaya punya istri lagi. Gira lu. Sabar Bu. Sabar Bu. Satu aja. Lanjut. Oke. Terus. Maggie tadi ngomong. Kemarin itu datang itu. Menuntut mana janjinya. Betul. Katanya Maggie pengen jadi satu-satunya. Ternyata tetap aja jadi yang kedua. Satunya. Satu-satunya. Yang muda. Satu-satunya di rumah itu. Oh iya sih. Kalau gue ke rumahnya. Berarti kurang detail sih Maggie. Gue juga sama istriku. Yang pertama juga begitu. Kamu satu-satunya. Di rumah itu. Itu. Karena gak pernah dikabungin kan. Iya. Pernah gak salah manggil? Hah? Pernah gak salah manggil? Dulu. 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 Salah manggil. Ini jorok lo. Jorok lo. Jorok lo. Jangan. Gak abis. Jadi gini. Pagi. Biasanya kalau abis. Biasanya kan. Mandi junub. Ya diceritain. Ha mandi junub. Yang mana tuh udah lama gue. Jadi. Mandi junub. Selesai. Gitu ya. Di rumah ini. Di rumah Maggie. Gitu. Si mama. Iya. Gue salah panggil. Bun bun. Anduk bun. Dilempar gajun. Dilempar pakai anduk. Dilempar pakai anduk. Di rumah mama. Ya itu dulu lah. Kira-kira mau ngulang lagi gak kesalahan itu. Hah? Oh udah hatam gue. Udah apa? Udah ada apa sekarang. Jadi katanya. Pembagiannya gitu ya. Tujuh hari. Tiga hari di Maggie. Bunda. Tiga hari di Mama. Tiga hari di. Burohima. Burohima. Satu hari untuk. Free day. Katanya tujuh-tujuhnya free day lu. Ya kasian. Kar kali free day. Jadi gini. Tiga hari di Maggie. Tiga hari di Emma. Tiga hari di Maggie. Yang satu kan jatuhnya mairot. Gitu. Gitu. Dia punya dua aja masih punya free day ya. Free day nya. Enggak kalo maksudnya. Satu hari itu. Gua peruntukan biasanya untuk anak-anak. Anak yang mana. Anak-anak. Jadi kalo misalnya. Gua pengen jalan kemana gitu ya. Anak. Misalnya ada acara ulang tahun. Atau gak. Berenang. Gua pasti akan nemenin. Anak siapapun. Enggal anak-anak gua lah. Kira lu nemenin anak-anak. Kemarang Maggie juga katanya. Komplennya tuh kalo Bang Kyo itu jarang komunikasi. Enggak pernah ngomong. Enggak jujur. Pulang jam berapa. Enggak tau pergi kemana. Katanya on the way pulang. Tapi ternyata gak jadi pulang. Sampai masuk angin katanya Maggie. Dan hebatnya gue. Enggak cerita. Hebatnya gue sama lu. Cuma satu. Apa tuh? Gua bisa bertahan. Tanpa handphone. Selama satu bulan. Gua bertanya. Lu bisa bertahan gak tanpa handphone satu bulan? Enggak. Gua bisa. Nah itu yang gak diterima sama istri gue. Bahwa gue gak tergantung sama handphone. Tapi kan komunikasi penting bukan handphonenya. Itu. Jadi gua memang dari dulu membiasakan. Untuk tidak tergantung sama handphone. Jadi kalo misalnya handphone gua gak ada atau hilang. Gua gak jadi beban. Maksudnya biarin aja lah. Tau. Tapi kan komunikasi penting sekali. Dengan cara apapun. Iya. Jadi gini. Kalo gua mengajarkan kepada istri-istri gua tuh. Untuk tidak bicara soal teknologi. Ini ini. Bicara soal batin aja lah. Gini. Bicara soal batin. Gua yakin. Kalo istri percaya. Sampai kapanpun dia akan percaya. Percayakan sama suami. Nah masalahnya bisa dipercaya atau engga. Kayak gini gak percaya. Sekarang begini kalo misalnya dia gak percaya sama saya. Pernah gak suami mengatakan. Gua percaya gak sama istri sama lu. Saya orangnya yang memberikan. Percaya sama istri. Saya percaya sama kamu sepenuhnya. Begitu begini sebaliknya. Percayakan saya sama sepenuhnya. Terus selama ini juga. Bisa dipercaya. Saya dipercaya bisa. Bisa. Yakin. Ya asal jangan diyakinin. Itu boong lagi. Iyalah. Boong. Boleh dipercaya asal jangan diyakinin. Emang Tuhan diyakinin. Ya bener-bener. Ya bener-bener. Yakin. Enggak sih. Ini lu gitu. Enggak. Apalagi gue yang jalanin. Ya bener-bener. Udah kita kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana. Dada-ada aja. Sampai. Kapan kau gantung. Cerita cintaku. Memberi harapan. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. tahun. Tahun fractions Nanti suami penaturan Itu lu ganjar ni tanahur. Menguanya mampunya. Dan kini ada dia, mungkin Tuhan menguji aku Namun bagaimana bila ikhlas tak hadir di hatiku Bersama denganmu, ku yakin engkau hanya Itu adalah Ana Abdul Hamid, usia 26 tahun Tempat menjalani poligami satu setengah tahun, dari Makassar Betul, tadi menggolakam rasanya sakit, hancur Perih dan kecewa Kemarin saya sempat nanya juga ke Maggie, istrinya Mas Kiwil Dimana rasanya jadi istri kedua Tadi kan jadi istri pertama seperti itu Kata Maggie, sama sakitnya juga Oh menurut Maggie Mas Kiwil melihat video ini katanya sempat gak setuju ya Sangat-sangat tidak setuju Karena apa Mas? Karena jujur aja, saya bilang ketika orang menyatakan sakit, kecewa dan sedih Itu adalah orang-orang yang kufur nikmat Kan sudah dikatakan bahwa Bersyukurlah engkau Niscaya Kalau kau pandai bersyukur akan ku tambahkan rasa syukur Apa yang perlu disyukuri? Yang perlu disyukuri dalam? Kita bersyukur bisa hidup, bayangin aja orang menikah, punya anak, bisa hidup Jangan melihat susahnya tapi lihat bagaimana kesenangannya Pernah gak cerita istri cerita bagaimana senangnya kepada orang lain? Betapa bahagianya dia sama es suaminya enggak? Yang diceritakan cuma Tapi kemunafikan manusia itu hanya bisa menceritakan bagaimana kebaikan dia Tapi dia gak pernah melihat bagaimana sakitnya dia Bagaimana susahnya berumah tangga gimana? Enggak Kadang-kadang orang hanya bisa berkomentar Orang hanya bisa berbicara Sementara yang melakukan itu Yang bisa merasakan itu adalah keluarga itu sendiri Itulah yang disebut dengan rumah tangga Romantis, dinamis, harmonis Itu disitu Ada yang namanya Rikisro, Cekcok Wajar Dalam sebuah rumah tangga wajar Dengan satu istri saja ribut wajar Apalagi dengan dua istri Oke, tadi Ana bisa mengungkapkan rasanya Mas Kiwil pernah bertanya kepada istri-istri Mas Kiwil bagaimana rasanya? Saya gak pernah bertanya Kalau mau bertanya langsung sama Allah Kan saya bilang yang mau hukum saya bukan orang lain tapi Allah Gitu loh, kalau misalnya berasa sakit, sedih atau apa Kecewa, jangan sama kita-kita orang Karena hanya Allah jawabannya Kalau Ana ini tampak seperti Kalau dari proses itu Suaminya ada proses minta izin Kemudian menikah lagi Dan punya istri kedua Boleh sek-kosek Kemarin Maggie cerita katanya Dia mau dinikahi oleh Mas Kiwil Satu Dia tidak tahu kalau Mas Kiwil sudah punya istri Yang pertama Dan ketika Maggie hamil Barulah dia tahu Ternyata Mas Kiwil sudah punya istri Dengan dia menelpon tulisan rumah Diangkatlah oleh istri pertama Mas Kiwil Yang dalam keadaan hamil juga Jadi di momen yang sama Istri pertama dan istri kedua tahu Kalau suaminya telah berbagi Betul kah? Betul Kenapa gak ngomong? Hah? Kenapa gak ngomong? Memang gak ada ininya kok Gak ada syariatnya Sekarang ini tanya Kalau misalnya kita ngomong diizinin gak? Ada yang mengizinkan Hah? Ngomongnya enak banget Ada yang mengizinkan Ada Itu aja diizinin aja 5 tahun protes akhirnya kecewa Pedih gini Nah yang dimaksud Jadi Tidak ada sampai sekarang di dunia ini Perempuan yang mau dipoligami Jadi Irfan harus tahu Sampai sekarang Tidak ada Yang namanya perempuan Yang rela ikhlas ridho Itu dipoligami Tidak ada Walaupun diizinkan Ya diizinkan Tapi hatinya belum tentu menerima Terus kenapa melakukan? Ya bukan apa-apa Itu yang namanya perjalanan Irfan dikasih rumah Terima gak? Terima Satu Dikasih rumah lagi terima gak? Kalau satu rumah ini Sudah terurus dengan baik Mungkin Tapi kalau rumah ini Masih gak keurus Masih kotor Jawaban Irfan ini Terlalu munafik Terlalu Tiba-tiba Pengen buat beli Buat anak Buat ini Buat tapi tidak terawat Mending satu Tapi asli Nah itu yang dibilang Kalau misalnya Ditakdirkan Irfan ditakdirkan Untuk dapat lebih dari Allah Dikasih beli rumah baru Kita ini manusia Cuma bisa menjaga Merawat Gitu loh Jadi melakukan Apa yang sebenarnya Yang baik-baik saja Jadi selama ini Saya mengatakan Kepada kedua istri saya Apa yang saya lakukan ini Pun saya gak suka Tapi saya diingatkan Bahwa kamu Sudah terjadi sama saya Ini merupakan titipan Dan saya akan jaga Sampai kapanpun Beda Dengan ada kadang-kadang Suami istri Cuma satu istri Istrinya dipukulin Tidak dinafkahin Tidak di ini Saya masih mengatakan Kamu masih tanggung jawab saya Jangankan saya bilang Jangankan masalah materi Masalah batinnya Dosa Dosa kamu Seorang istri pun Masih saya yang nanggung Jadi saya bilang Sama kedua istri Jangan takut Sebesar apapun Dosa istri Tetap Saya suami yang akan menanggung Jadi jangan khawatir Sesakit apapun istri Jangan khawatir Suami yang nanggung Itulah karena Sebab itu pula Jadi dua-duanya dipertahankan Saya pertahankan Sampai kapanpun Karena merupakan titipan Yang tadi saya katakan Apa yang sudah terjadi Sama saya Saya akan bertanggung jawabkan Ben Ngeliat video tadi Apa yang ada di benak Ben Semua orang Kalau menurut gue sendiri sih Punya alasan tertentu Untuk melakukan suatu hal Kalau ngeliat video yang tadi Pasti Ya kita gak bisa ngejudge Suaminya kita belum pernah ketemu Segala macem Gue terbiasa untuk tidak Gue terbiasa untuk tidak Terlalu menjudge Akan suatu hal Jadi gue ngerasa Suaminya berpulgami Pasti punya alasan Dia pun Kecewa dengan segala pun Juga punya alasan Jadi dua-duanya menurut gue Boleh-boleh aja Melakukan hal tersebut Tapi Dalam hal ini Ya setiap orang punya Pertimbangan Apa yang ideal Sama apa yang dilakukan Sama dirinya masing-masing Jadi kalau ngeliat dari diri sendiri Ya gue juga nanti Pasti yang takutnya mengalami Bersikap Bersikap punya sikap sendiri Cuman Ya setiap orang pasti punya alasan Masing-masing Untuk melakukan hal itu Tapi Tadi Menyampaikan rasa Lewat media sosial juga ya Gue Tadi yang video itu Dia tidak melakukan Komunikasi Nggak tahu juga ya Amat suaminya Apakah sudah menyampaikan Atau tidak Dia Media sosial Share Bagaimana rasanya Sama gue juga Share juga Cuma Gue belum Gue lepar Belum gue kasih ke publik Gue juga ada bikin Youtube-nya Youtube jawaban gue terhadap Kedua istri gue Beneran Serius Pakai cadar juga Enggak lah Nggak pake cadar Gila Nggak pake cadar Cuma gue pake jilbab Emang bener Dengan tujuan apa Jadi kemarin Sempat emosi kan Sempat emosi Ketika Maggie kasih statement Begini-gini Kebablasan Ngobrol Maggie sama wartawan Ya Begitu kemudian Muncul di publik Image-nya berbeda lagi Sempat emosi Karena gue nggak yakin Dengan infotainment Yang cuma dipotong-potong Begitu Makanya gue bikin video sendiri Sebelum itu Gue luncurkan Konsultasi dulu Sama Pak Kiai Gimana-gimana Ada larangan Untuk membuat itu Untuk mem-share itu Ke ini Ya kemarin juga Kemudian Pak Kiai gimana Saya kasih tau Pak Kiai Pak Kiai Uyad Pak Kiai Uyad Terus kata Pak Kiai Oh ini bodohnya Jangan deh Jangan-jangan Memperkeruh gitu loh Jadi akhirnya Nggak jadi lagi Eh kata Pak Kiai Uyad Kata-kata Pak Kiai Uyad Kata-kata Mas Kiai Uyad Sekarang tuh lagi sibuk Dakwah Kemudian ke Maggie Maggie ini Mas Kiai Uyad Nggak pulang Kemudian sempet telepon juga Karena sibuk dakwah Dan katanya curhat juga Ke Kiai Uyad Kenapa ya ketika sekarang lagi Di jalan yang benar Menuju ke jalan yang benar Kok cobaan Datang bertubi-tubi Seperti itu ya Ya Saya anggap Pelajaran ya Pelajaran Buat saya juga Yang memang selama ini kan Jujur aja Jauh dari religi ya Dekat dengan Pak Kiai itu Banyak sekali Masukan-masukan saya Masukan Belajar-belajar lah Tentang agama Tapi setiap saya belajar Sama Pak Kiai Saya selalu sampaikan Kepada istri Jadi saya Bilang Tadi Mah Papa dapet ini Pun Ayah dapet ini Ada Pak Kiai Jadi ada beberapa sesuatu Yang Disa sampaikan Kepada istri-istri saya Tapi katanya Kemarin Pas Pak Ustadz Cerita bahwa Ini loh Sebenarnya Mas Kiwilnya lagi Sibuk berdakwah Keluar kotak Maggie sempet shock banget Maksudnya Gue nggak tau Ya bener-bener Emang nggak tau Emang saya Tuhan Bisa nggak tau Isi hati Mas Kiwil Mas Kiwil lagi dimana Komunikasi please Kata dia Kalau anti handphone Ya udah pake Telepon koin Apa kayak gitu Kayak Pager Makanya yang saya heran kok Kalau dulu Orang zaman dulu ya Tanpa handphone kok Masih bisa hidup Kenapa kita bisa Bisa kayak gini Gitu loh Ada fasilitas Ya ada fasilitas Kalaupun digunain kan Kayak nggak percaya Sama Tuhan aja gitu Yakin aja sama Tuhan Jadi kalau Maggie Nonton nih sekarang Ngasih keyakinan apa Sama Maggie Bahwa Percayalah sama suamimu ini Baik-baik saja Ya buat Kedua istri saya Bunda Maupun Mama Ya Percayakan sama Papa Seperti Papa Percayakan sama Mama Percayakan sama Ayah Seperti Ayah Percayakan sama Bunda Dengar-dengar Maggie curiga Mas Kiwil nyari orang Istri ketiga lagi Bukan orang ketiga Istri ketiga Dengar-dengar Saya sih nggak punya rencana Pat Tapi Tapi yang nawarin banyak Enggak logikanya gini Pat Gue udah punya bini dua Ada aja yang nawarin Gue ngerasa useless Sebagai laki-laki tau nggak Eh Lu minder nggak Ben Tiba-tiba lu minder banget gitu Gue ngerasa nggak beguna Jadi laki-laki di dunia ini Itu yang gue takutin Tawaran orang gue takutin Banyak Jadi udah banyak tawaran Jadi kalau ada yang nawarin Please pikirin gue banget Tuh Ada yang itu Yang kebahagiaan Itu jeleknya gue Lu serakasih Gue tuh kalau ada orang nawarin Gue pantang nolak Yang satu banyak nawarin Yang satu nyari-nyari Nggak dapet Makasih Irfan Lu ada di depan mata Nggak mau Yang nawarin cerita Yang ngelebekin sering Banyak ledekin doang Tuh Kalau ada yang nawarin Cuma lu nggak mau Siapa? Yang sama Yanto Terlaki Laki Gue Gue nggak suka laki Cowok gue yang suka laki Nah Maaf Cukup ceket Bukan nggak ada dong Bukan nggak ada Ada Tapi Nggak mau kan Ada penghalang Ada penghalang Udah itulah hidup ya Rezeki masing-masing Jodoh juga masing-masing Udah ini bener-bener Makin terlihat perbedaannya Apa belum dapat juga? Ada Kasih ini Nanti sesuatu lagi ya Kiwil akan ngasih tips Dan trik Untuk band Dan mungkin bisa didengar juga Bagaimana mendapatkan istri dan pasangan Jangan kemana-mana Untuk diada-ada aja Aku ingin kau tahu Isi hatiku Kau lah yang terakhir Ada nggak ada Tentu apa aja ada Ada nggak ada Tentu apa aja ada Berhatiin deh Elda Vokalis kita Hari ini tuh yang makeupnya Anetis yang Nanti itu lipsticknya merah Karena ternyata pas di ruang makeup Gua baru tahu Kenapa lu kok makeupnya cantik Iya soalnya sekarang ada mas Kiwil Gak bisa ngalahkan Orang ketiga Ada band lu pilih Kiwil Emang nih Karisma mas Kiwil itu luar biasa loh Band Ibarat itu kayak vokalis band Di dalam di atas panggung Padahal band kan gue deh Tadi gue dari sampai satu loh Band sendiri Ini udah ada punya dua Dia tetep pilih Bang Kiwil Makanya gue bilang Lu punya muka ganteng Mental lu segini gimana Wah Mentalnya kayaknya segini kan Semana semana Mentalnya semana Aduh Ujung kuku Ini segini nih Masih lembaran juga itu coba Eh kasih tips dong buat Ben Sama pemirsa di rumah nih Jomblo-jomblo kan pada gini nih Makanya Ben Oke oke Kalau mencari pilihan itu Jangan pernah ada Membeda-bedakan Semua perempuan sama Iya Kayanya nggak beda-bedain Semua perempuan sama Yang membedakanlah mereka sendiri Semua perempuan sama Siap aja Siap aja Sama Jadi kita pun jangan Kecuali yang bengkok Jadi kita janggi Pokoknya perempuan sama Yang tadi Kalau bisa cari Yang tadi yang berakhlak Tuh Karena kita udah ngobrol Tadi udah ngobrol gue fair Nanya-nanya Cantik Kalau bisa nih Ciri-ciri laki-laki yang baik Memilih jodoh Pertama Yang pertama Istrinya harus cantik Ini laki-laki baik nih Iya Istrinya harus cantik Biar peta di rumah Yang kedua Kalau bisa soleha Biar bisa mendidik anak Yang ketiga Pandai menabung Biar Biar sukses masa depannya Yang penting yang keempat Kalau bisa Tiga-tiganya akur Singkat dong Jadi dia mah Yang satu cantiknya Yang dua solehannya Yang tiga penabungnya Yang keempat Aku ramai yang lain Berarti masih nyari satu lagi dong Aduh Kira-kira bener Ya udah deh Kita masuk aja ini Di outcome Quick Question Quick Quick Oke deh ya Kita minta jawab dengan cepat Dua-duanya bareng ya Mudah-mudahan Kalau cocok Kalian berarti jodoh Bisa berjodoh Pertanyaannya Yang paling panik nih Gue males nih Yang pertama Barengan Barengan Pekerjaan atau anak 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 Call Fred Nggak boleh bukan Pekerjaan atau anak Pekerjaan Oke Ben Kenapa anak Gue kerja buat anak Karena anak Gue kerja Jadi buat anak Lu kenapa pilih kerjaan Karena saya kerja buat anak Alasannya sama Tapi kalau misal Ada anak Mau sekolah Minta danterin bapaknya Satu lagi Ada kerjaan Ada kerjaan Ben pilih Gue anak Gue aja kerja Saya kerja tetap Itu nggak peduli sama anak Bagaimana sih Nggak peduli sama anak Kan ada emaknya Kok nggak ada Itu nggak ada Masalahnya Masalahnya Itu diri tadi Masa Ngomong diri tadi Masa Ini mah bisa Mama Bisa Bunda yang itu Bisa Nganterin dong Ada alternatif ada Bunda Ada mama Sedangkan Ben Nggak ada pilihan Hebat Kalau gue adalah Ma Eh lu kawin sama mba lu aja Kepikiran sih gue Oke pertanyaan berikutnya Cantik Tapi egois Atau Kurang menarik Tapi baik hati Cantik Tapi egois Selamat ya Selamat ya Akhirnya Kalian jawabannya Sama kalian Cocok Iya Cantik Tapi egois Emang kenapa Dengan yang kurang menarik Tapi baik hati Cantik Tapi egois Kalau egois Itu bisa dilembutin Kalau kurang menarik Susah dicantikin Susah dicantiknya tinggal dioperasi Jangan dong Biarlah kurang cantik apa Lanjut Lanjut berikutnya Lanjut Lanjut Berikutnya Terus Nanya ke gue Arsa ada kenapa Gue pendingan cantik ke egois Udah jelek egois Mendingan gue buang ketol Gue pendingan cantik egois Udah jelek egois Gue buang ketol Ketauan Bener bang Karena cewek udah pasti egois ya Oh iya Makanya lu Oh iya Lanjut ya Yang ketiga Cari istri lagi Atau diselingkuhin Cari istri lagi lah Pasti Lu mau cari istri lagi Iya pertanyaannya Tau gak nyambung itu Cari istri lagi Atau diselingkuhin Balik sama istri lagi Atau diselingkuhin Balik sama mantan istri Atau diselingkuhin Enggak revisi Revisi ulang lagi deh Kita mulai dari segmen satu yuk Gila Gak gini gini Kalau misalnya istri kita selingkuh Lu mendingan Pertahankan Tapi lu tetap selingkuhin Atau lu Cara ikan tuh Cari istri lagi Cari istri lagi Kalau udah punya anak Udah kawin Mungkin akan mempertimbangkan Mempertahankan Ah so wise lu Loh serius Yang ini so wise Ini so ganteng Tapi intinya Semuanya buat Ben Adalah anak ya Nanti pasangan pun Tergantung persetujuan Anak juga ya Tapi Intinya kita doain juga Buat Bang Kira Mudah-mudahan masalah Yang ini cepat selesai Pertahankan yang dua Kan ini nambahin mulu sih Terima kasih banyak buat Ben Ben ya Oh ya selesai 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 Kita kembali besok Dan bintang tamu yang lain ya Sampai ketemu besok Bye bye Namun bila waktu ku telah habis dengannya Biar cinta hidup Sekali ini Saja Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya